Al-Fatihah Terus mencocokkan dirinya pada sholat ini Sholat yang maksimal itu Yang ada khusyuknya, ada ta'zimnya, ada rasa malunya Itu dicocok-cocokkan dirinya Apakah sesuai dengan sholat-sholat yang maksimal seperti itu atau tidak Maka sesuai dengan kadar yang dipermudah kepadanya Dari cara amminhuh yang bagi ayyafra'ah Kadar atau nilai Nilai sholatnya yang dipermudah oleh Allah menjadi sholat yang maksimal Maka dia harus berbahagia Berbahagia lah Karena sholat saya sudah Tingkat kehusyukannya, tingkat ta'zimnya, tingkat rasa malunya kepada Allah Sudah mencapai sekian Maka berbahagia lah Wa'alamah itu yang bagi ayatahsarah Apa yang dia belum mendapatkan Belum sampai pada Pada tingkatan tingkatan sholat yang maksimal itu Maka dia harus menyesal, harus menangis Muala mudharati zalika Ini mudharati ya Ini sholayan Wafi mulazamati zalika Yang bagi ayatahsarah Dan terus menerus Untuk mendapatkan kehusyuan, ketakziman Dan pengagungan kepada Allah yang maksimal itu Dia harus terus rajin Harus rajin melakukan itu Berusaha ayatahsarah Berusaha untuk Mencapai tingkatan sholat yang Benar-benar sempurna Seperti di atas itu Ada pun sholat-sholat Ada pun sholatnya orang-orang yang lalai Maka sholat mereka itu sangat berisiko Berisiko sebaliknya Mendapatkan azab Bukan mendapatkan pahala Bahkan mendapatkan azab dari Allah Kecuali dia diliputi dengan rahmat Allah Dan rahmat Allah itu sangat luas Kemurahan Allah itu tumpah ruah Maka kita memohon kepada Allah Mendapatkan Allah Melimpahkan kita dengan rahmatnya Menyarungi kita dengan rahmatnya Dan menumpahkan kita dengan pengampunannya Karena tidak ada perantara Bagi kita Untuk mendapatkan rahmat Allah Kecuali dengan mengakui Dengan mengakui bahwa kita ini Tidak mampu untuk melaksanakan Tua'at kepada Allah yang maksimal Dan perlu diketahui Anda harus tahu Bahwa menyelamatkan sholat Bahwa menyelamatkan sholat dari Gangguan-gangguan Dan mengikhlaskan sholat itu Benar-benar lillahi ta'ala Menunaikan sholat dengan memenuhi Syarat-syarat batin yang sudah saya Terangkan itu Yaitu khusyuk Ta'zim kepada Allah Mempunyai rasa malu Itu sholat dengan demikian itu Itu adalah menjadi penyebab Mendapatkan cahaya-cahaya hati Yang cahaya-cahaya hati itu Akan menjadi kunci Untuk mendapatkan ilmu-ilmu Mukashafah Karena kenapa? Kenapa demikian? Karena para wali-wali Allah Yang dibukakan Rahasia-rahasia langit dan bumi Dan rahasia ketuhanan Itu mereka Mereka mendapatkan Rahasia itu Hanya di sholat Mereka terkuat Tersingkap semua rahasia-rahasia Alam gaib itu Iyalah mereka dapatkan ketika di sholat Lebih-lebih di saat-saat sujud Di waktu sholat itu Karena seorang hamba itu Bisa dekat Berusaha dekat kepada Allah Iyalah dengan sujud Oleh karena itu Bahwa dekat dengan Allah itu Paling Ampuh ialah ketika sujud Maka Allah berfirman Bersujud lah Dan dekatkan diri kepada Allah Dan mukashafah Mendapatkan rahasia-rahasia Alam gaib Setiap orang yang sholat Itu Tergantung Alakudri Tergantung Seberapa Bersihnya dia Dari kotoran-kotoran dunia Wa ikhtalifu dhalika Bil-quwati Wa al-du'afi Wa al-qillati Wa al-kasrati Wa bil-jala'i Wa al-khafai Hatta yang kashifalibadihim As-shay'u bi-ainihi Wa yang kashifalibadihim As-shay'u bi-mithalihi Kama kushifalibadihim Ad-dunya Fi surati jifat-tin Wa shaytanuh Fi surati kalbin jathimin Alayha Yad'u ilayha Dan Dan kejernihan hati Kejernihan hati itu beragam Beragam jenis kejernihan hati Ada yang sangat jernih Ada jernih sedang-sedang Ada yang setengah-setengah Ada yang Rendah Kejernihan hatinya Itu beragam Tergantung dengan Kekuatan Dan lemah Dan sedikit Dan banyaknya Terang dan Dan tidak terangnya Sampai-sampai Ada sebagian orang-orang Yang mukashafah Orang-orang wali itu Yang ma'rifat itu Sampai-sampai Ada diantara mereka yang Sesuatu itu Terlihat Terlihat memang Sesuatu itu sendiri Sesuatu yang gaib itu Terlihat Sesuatunya itu sendiri Bukan pakai Perumpamaan Dan ada yang lagi Diantara orang-orang Yang mukashafah itu Terlihat kepadanya Sesuatu itu Hanya dengan 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 Perumpamaan Tidak barangnya itu sendiri Tetapi Perumpamaan Dari barang itu Seperti Contohnya Seperti ada sebagian Orang-orang Mukashafah itu Terlihat Dunia itu Dalam bentuk Menjelma Dunia itu Menjelma Seperti bangkai Padahal Dunia itu kan Bukan bangkai Tapi Karena ini Tingkatannya Kelasnya Kelas Misal Kelas Perumpamaan Maka Terlihat dunia itu Seperti bangkai Itu lumayan Daripada Daripada Kita Melihat dunia Tidak Ya Ya Dunia itu Ga' 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 terlihat Seperti bangkai Ada juga Mereka Tersingkap Setan itu Setan itu Menjelma Seperti anjing Yang Bertekuk lutut Menghadapi dunia Yang Anjing itu Mengajak Orang Untuk Ke dunia Muka syafat Dan Muka syafat itu Cahaya Cahaya Ati itu Besar Atau Tinggi Dan rendahnya Tergantung Dengan Dengan Sesuatu Yang Yang Disana Ada Muka syafat Yang Muka syafat Yang Tersingkapnya Rahasia itu Tergantung Dengan Dengan Apa Yang Menyebab Yang Mana Muka syafat Itu Dapat Dari Itu Faba'duhum Yang Kasifulahum Min Sifat Tillahi Azza Jalalu Ta'ala Jalal Jalalu Ribadihim Min Af'alihi Ribadihim Min Dago Yagi Il Ulum Muka Mu'amalah Maka Dari Itu Maka Ada Salah Satu Para Para Mukasyafin Itu Para Orang Yang Tau Rahasia Rahasia Gaeb Itu Bisa Terlihat Kepadanya Sifat Sifat Allah Wajalai Jalali Keagungan Allah Ada Lagi Di antara Mereka Yang Perbuatan Perbuatan Allah Yang Tersingkap Rahasia Itu Kepadanya Ada Sebagian Lagi Yang Lebih Hebat Lagi Yaitu Detil Detil Ilmu Mukasyafah Dia Dapat Tau Mendapatkan Cahaya Ilmu Detil Detilnya Ilmu Mukamalah Wekunu Lita'ayun Itilkal Ma'ani Fikuli Waktin Asbabun Khufiyatun Latuh So Dan 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 Untuk Menentukan Makna-makna Tersebut Makna-makna Itu Di setiap Waktu Ada Sebab-sebab Punya Sebab-sebab Yang Sangat Rahasia Dan Sangat Halus Yang Tidak Bisa Dihitung Wa'asyad Dua Munasabatan Al-Himmatu Fa'innaha Inkanat Masrufatan Ila Syai'in Mu'ayyanin Kanad Zaliga Aula Bil'ingki Syafi'in Yang Paling Paling Relevan Yang Paling Sangat Relevan Tentang Sebab-sebab Itu Adalah Keinginan Himah Adalah Keinginan Sebab Keinginan Itu Apabila Di Arahkan Difokuskan Pada Sesuatu Tertentu Maka Sesuatu Tertentu Itulah Yang Yang Lebih Lebih Layak Untuk Untuk Tersingkap Rahasianya Kepada Orang Itu Walam Makan Hadil Umuru Latatarau'a Ila Filmaro'i Soqirati Wakan Til Mir'atu Kulluha Sodiatan Fahtajabat Anhal Hidayatu Lali Bukhlin Minjah Til Mun'im Bilhidayah Bally Khibithin Mutarok Kimi Sodai Alama Subbil Hidayah Oleh karena Hal-hal Yang gaib Itu Tidak Terlihat Tidak Tampak Kecuali Di Cermin-cermin Yang Sangat Mengkilau Yang berkilau Dan Cermin Itu Semuanya Adalah Berkarat Lalu Hidayat Allah Terhalang Dari Cermin Itu Cermin Itu Tidak Memantulkan Hidayat Allah Bukan 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 Karena Pelit Tuhan Allah Yang Dari Sisi Pemberi Nikmat Hidayat Yaitu Allah Bukan Dari Allah Karena Allah Pelit Bukan Tetapi Karena Ada Kekotoran Ada Kekotoran Yang Menumpuk Yang Akumulatif Kekotoran Hati Itu Yang Karatnya Kotoran Itu Sangat Menumpuk Di Tempat Dituangkannya Hidayat Maka Lidah Lidah Banyak Lidah Orang Langsung Tergesa-gesa Untuk Mengingkari Rahsia-rahsia Itu Mengingkari Tidak Ada Tidak Ada Alam Gaib Tidak Ada Rahsia Ini Tidak Ada Jadi Mereka Selalu Menyalahkan Selalu Menyalahkan Orang-orang Yang Mukasyafah Itu Yang Mendapatkan Cahaya Hati Itu Mereka Protes Dianggap Khurafat Atau Dianggap Takhuyul Kenapa Kok Mudah Mudah Menyalahkan Karena Watak Manusia Itu Terbiasa Watak Manusia Itu Majibulun Terbiasa Tidak Percaya Pada Yang Tidak Hadir Yang Tidak Kelihatan Mata Karena Tidak Kelihatan Mata Maka Mereka Salahkan Mereka Anggap Khurafat Maka Mereka Anggap Takhuyul Walau Diudara Diudara Luas Ada Diudara Di permukaan Bumi Yang Luas Itu Mah Gak Ada Ini Yang Rahim Yang Ada Rahim Ini Saya Selalu Dirahim Seandainya Karena Janin Itu Hanya Dunianya Dunia Rahim Ada Orang Main Sebak Bola Di Lapangan Yang Luas Terbang Dengan Pesawat Tidak Kata Janin Itu Seandainya Janin Itu Janin Itu Punya Akal Walau Kan Lutifli Walau Kan Lutifli Tam Yizuma Rubbama Angkarama Yizumul Okolau Idra Kahu Mimara Kudis Sama Watul Ardi Seandainya Anak Kecil Anak Tika Itu Punya Sedikit Pengertian Sedikit Bisa Membedakan Sedikit Punya Ilmu Maka Bisa Jadi Dia Tidak Percaya Tidak Percaya Akan Ilmu Ilmu Yang Dimiliki Orang Orang Yang Berakal Yaitu Alam Gaib Alam Gaib Di Langit Dan Bumi Kenapa Karena Dia Masih Kecil Karena Dia Tidak Punya Pengalaman Kesana Tidak Pernah Mengalami Alam Alam Gaib Itu Wah Hakad Hakad Al-Insan Fikul Tawrin Allah 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 N